Oke kita akan cara setting jam misalnya cara setting jam disini tekan tombol menu itu set lock kemudian kita set lock artinya set jam kemudian kita pencet tombol kanan atau vol plus ini ya kanan ini jam kita naikkan berapa misalnya misalnya jam 44 terus kemudian kita geser kanan menitnya kita masukkan sekarang misalnya jam 14.42 misalnya kalau udah kita geser kanan lagi tanggal kalau tambah kurang kanan kanan kan lagi terus tahun udah kalau bener ya udah kalau salah naik turun gitu ya naik turun gitu aja naik turun gitu ya eh kalau udah oke setelah itu setting kita menu kemudian kita tombol atas ini P plus ini nah ini set of setting mati atau setting ikomah disini ya kita pencet tombol kanan nah ikomah ini satu itu imsa ikomahnya 10 tapi ini enggak kepake sebenarnya ya terus kemudian ikomah 2 ini subuh-subuh kita kasih 10 menit ikomahnya gitu ya terus ini luhur 10 menit asar 10 menit mahrib nah ini 10 ini kalau mau bikin 7 juga boleh 10 juga boleh mau buat sesuai selera ya geser kanan isa itu 10 menit juga ikomahnya gitu ya atau berapa silahkan nanti setelah itu kita sholat nah ini saat sholat dia mati otomatis nah kita geser ini yang satu imsa ini imsa nggak kepake ya langsung 22 ini subuh-subuh ini mau mati berapa menit katakanlah 5 menit gitu ya 5 menit subuh luhur 5 menit gitu ya asar 5 menit marib dia mati 5 menit isa mati 5 menit nah ini terus kemudian oke udah ikomah 10 menit saat sholat dia mati 5 menit seperti itu jamnya mati 5 menit nah oke terus misalnya kita ingin mengkoreksi jamnya misalnya subuh seharusnya 0425 misalnya atau 0421 misalnya tapi disini ini tidak apa-apa ya artinya plus minus 2 menit lebih 2 menit nggak apa-apa kurang 2 menit juga nggak apa-apa nah kalau kelebihan boleh nanti dikurangin caranya menu ya kan terus pencet tombol cor cor masukkan pin 2366 kemudian pencet oke nah setelah pencet oke kita pencet tombol nomor 4 nah disini ini tombol nomor 4 nah ini misalnya kita geser itu kan satu ya itu kan satu ya nah ini dua ini satu ini dua satu artinya imsa dua artinya subuh nah misalnya imsa kita naikkan nah dia akan naik nah misalnya kita turunkan nah seperti itu terus geser kanan nomor 2 subuh kita mau kurangi kurangi atau tambahin boleh silahkan terus kemudian nomor ADC nomor 3 itu artinya luhur tambahin atau kurangi gitu ya geser kanan 4 asar itu udah pas misalnya ya udah nomor 5 mahrib udah pas ya sudah ya misalnya nomor 6 ADC nomor 6 bisa itu misalnya 45 misalnya harusnya kita naikkan nah gitu ya kita balikin lagi aja ini nggak apa-apa ini cuma untuk selaras aja ya maksudnya kan plus minus 2 menit dia tidak apa-apa dan jam ini selalu update per minggu dia sudah ada update ada nambah ada kurang pokoknya udah otomatis gitu ya kalau udah oke kita tekan tombol oke nah satu kali lagi nah itu untuk koreksinya ya kelihatannya cuma itu aja ya kalau mau pengen lihat-lihat nggak apa-apa ini menu terus geser kanan set set jam itu eh jamnya udah bener misalnya terus menu terus tombol atas set jam terus set off tadi koma terus ini Tartil Tartil kita nggak pakai yang ini ya terus jam Tartil juga nggak pakai azan mode azan mode disini menggunakan buzzer oke gitu aja oke terima kasih mungkin gitu aja oke oke